Ikhwan out semuanya dimanapun anda berada Kembali lagi bersama 100,9 Radio Suara Gunter FM Ikhwan out semuanya Masih bersama di dialog interaktif Bersama Dr. Ahmad Hidratullah Zarkashi Ikhwan out semuanya Di malam ini kita membahas tentang Bagaimana menjadi seorang muslim yang kami Tadi kita sudah banyak membahas ikhwan out semuanya Bahwa ada beberapa poin yang kita bisa ambil Bahwa minimal, syarat minimal adalah Kita bisa menjalankan rukun Islam dengan baik Ustaz ya Menjalankan rukun Islam dengan baik Dengan penuh kekhusyuan Untuk lillahi ta'ala Dan sekarang ikhwan out semuanya Kita ingin nanya Apa langkah-langkah mungkin yang bisa kita lakukan Mungkin orang, sebagai orang awam Yang mungkin kita belum tahu pasti Bagaimana sih menjadi muslim yang kami Mungkin ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan Bagi ikhwan out semuanya Para pendengar siya suara gue Dan juga buat kita semua Untuk menjadi seorang muslim yang kami Langkah sederhananya adalah Kita berusaha memaknai kegiatan kita itu Selama 24 jam Dengan hal-hal yang disukai oleh Allah SWT Kita bangun pagi Apa yang kita kerjakan Kemudian kita Mandi Mandi itu harus juga diniati sebagai taat pada Allah Karena setelah kita menjaga kebersihan itu Dan juga termasuk ajaran mahkamah Disukai Allah Dan akhirnya sehat Sehat disukai Allah Akhirnya sehat Kita bisa melaksanakan tugas-tugas yang lain Dan tugas-tugas itu semuanya Juga kita maknai Dengan ketaatan kepada Allah Umpamanya Habis itu kita pergi Masuk sekolah Kita harus paham betul Bahwa Kita sekolah ini Juga karena Allah Kenapa karena Allah? Karena memang Allah suka Kepada orang-orang yang Belajar Dalam hadis-hadis Sudah jelas disebutkan Bahwa mencari ilmu itu Visabilillah Di jalan Allah Maka Rentetan dalam mencari ilmu Itu juga harus kita ingat Karena Allah Untuk itulah Ketika kita di sekolah Ketika mau masuk Bismillah Mau menulis Bismillah Mau ringkas Bismillah Mau menggambar Bismillah Mengerjakan soal Bismillah Mau pulang Juga berangkat Bismillah Dan akhirnya Selesai juga Alhamdulillah Ini sebetulnya Dalam rangka Untuk mengingatkan kita Agar seluruh Pekerjaan kita itu Bernilai Ketaatan Kepada Allah Semata Di dalam kelas Tentunya Kita harus Mendengarkan dengan baik Mencatat dengan baik Tetapi Kalau di dalam kelas Kemudian kita Gurau Ngacau Ngantuk Tidak memperhatikan Nah itu Sarana Ibadah Yang tidak Dibakai Dengan baik Akhirnya Tidak disukai Allah Subhanahu Demikian juga Di tempat kerja Dan seterusnya Dan seterusnya Maka sebetulnya Mudah Karena Apa saja Gerakan kita ini Bisa kita Maknai Ibadah Ibadah Tidur Tidur saja pun Juga Ibadah Enak Tidur ketika Puasa Tentunya Ibadah Tidur Malam Yang seharusnya Kita tidur Kita dihati Karena ingin Bangun pagi Supaya kuat Supaya sehat Juga Ibadah Makan Ibadah Bermain Ibadah Dan semuanya Mesti bisa Disebut Dikategorikan Sebagai sarana Taat Kepada Allah Subhanahu Mungkin Langkah-langkah Itulah Yang sederhana Saja Kemudian Kalau ditambah Lagi Dalam perdagangan Dalam berpolitik Dalam berinteraksi Semuanya itu Apabila Disukai Dan dicintai Allah Insya Allah Itu sebagai Langkah-langkah Untuk menuju Kesempurnaan Kemanusahaan kita Terima kasih Terima kasih